Intro Yahoo Minasan, welcome back again with Mimin disini Sorry ya, agak telat nge-review manga One Piece-nya Karena musim kondangan belum selesai Pokoknya, brace yourself lah, oke? So, tanpa Mimin banyak omong lagi, mari kita lanjut ke konten saja, oke? Hmm, tapi tunggu dulu ya, kayaknya ada yang kurang nih Oh iya, sebelum dimulai, Mimin ingatkan Bagi fans yang hanya mengikuti episode anime One Piece Tanpa pernah mengikuti manga One Piece sama sekali dan keberatan dengan yang namanya spoiler Hehehe, Mimin sarankan, stop video ini dan close saja, oke? Kaos, Mimin gak mau ada kesalahpahaman cinta diantara kita, oke? So, let's go yuk! Cover judul kali ini masih melanjutkan cover story BG dan Chiffon mencari Lola Di cover ini menggambarkan perjalanan BG dengan kapal jarahannya menyeberangi Red Line Tapi sayangnya, usaha BG dan seluruh anak buahnya mengalami jalan buntu Karena tak bisa lewat Red Line Dikarenakan, masih ada masalah besar di referi yang menimbulkan banyak gejolak berkepanjangan di lautan yang dekat dengan Red Line Hmm, bagaimana nasib BG selanjutnya ya? Ya, kita tunggu saja dah Di awal cerita guys, melanjutkan chapter sebelumnya saat Yuri menawarkan pedang Enma yang diwariskan dari ayahnya kepada Zuru Sebagai pertukaran pedang Susui yang selama ini menemani Zuru Banyak fans sebelum chapter ini rilis berspekulasi kalau Susui gak akan pernah dikembalikan Zuru karena udah menjadi bagian dari jiwanya sendiri Hmm, memang poinnya samat ya Ternyata, spekulasi tersebut salah total Karena di chapter ini kita malah ditunjukkan oleh Zuru yang santui menerima tawaran Yuri tersebut Malahan Zuru sadar betul kalau bagi penduduk Wano, Susui bagaikan harta suci negeri ini Jadi, karena hilangnya Susui membuat masalah besar di seluruh negeri Wano Oleh karena itulah, dia rela menerima tawaran Yuri Bagi Zuru, selama dapat gantinya, it's okay guys Dan disini pula Zuru juga meminta izin pada Yuri untuk mengantarkannya ke kuburan Ryuma Karena dia ingin ziarah kubur kali ya Oh iya, ada hal menarik lagi disini Kemarin di spoiler banyak yang komentar Kalau Ame no Habakiri pedang yang saat ini dibawa oleh Momonosuke Katanya pedangnya adalah pedang milik Hanzo dari Game Mobile Legends Haduh Mimin jawab ya Ame no Habakiri adalah pedang asli yang saat ini masih terpajang rapi di kuil Isonokami Tempatnya ada di prefektur Okoyama Nah, kalau legenda tentang pedang Ame no Habakiri Jauh-jauh hari sebelum Hanzo yang kalian kenal di Game Monton tersebut hadir Legenda yang aslinya itu Pedang Ame no Habakiri adalah pedang yang digunakan Susanoo Untuk menghabisi Yamatana Orochi Jadi, salah besar jika ada yang beranggapan Kalau Oda Sensei terinspirasi dari Hanzo Mobile Legends Justru malah sebaliknya Hmm, pedang Ame no Habakiri saat ini dipegang oleh Momonosuke Mungkinkah Momo yang masih kecil tersebut yang akan menghabisi Kurozumi Orochi? Hoho, makin interesting aja nih Next, kita pindah ke Ibu Kota Bunga Di tempat di mana Lau berada Nah guys, disini kita melihat Lau telah terbebas dari dalam penjara Malahan Hawkins berhasil dikalahkan oleh Lau hingga terluka parah Separuh badannya saja terpotong oleh kekuatan OP-OP Nomi milik Lau Hawkins disini kalah telak Nah, dalam posisi Hawkins seperti ini Lau memanfaatkannya untuk menggali informasi dari Hawkins Tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan bajak laut aliansi Kit, Apo, dan dirinya sendiri Hmm, Lau mengajukan pertanyaan seperti ini Mungkin dikarenakan dirinya merasa aneh saja Kalau Hawkins mau menjadi bawahan Kaido dengan senang hati Hasilnya, Hawkins menjelaskan Kalau sebenarnya dia telah dijebak oleh Apo Karena Apo sudah bergabung menjadi bawahan Kaido sejak lama Jauh-jauh hari sebelum aliansi Kit, Hawkins, dan Apo terbentuk Dulunya, saat mereka bertiga bertemu Kaido Tak ada pilihan lagi bagi Hawkins selain menjadi anak buah Kaido Karena lari kesempatan selamatnya 0% Melawan kesempatan menangnya 0% Tapi kalau menyerah, kesempatan selamat 40% Jadi wajar dan masuk akal saja bagi seorang dukun santet Seperti dirinya percaya ramalannya Namun, menyerah tak cocok sama sekali dengan sifat Eustace Kit Dulu, saat Kit dan Killer bertemu Kaido Mereka memutuskan melawan Sang Yunko mengerikan ini Walau hasilnya, Kit dan Killer kalah telak Setidaknya dia tak dibunuh Kaido Hmm, kenapa gak dibunuh? Well, karena Kaido adalah orang yang lebih suka menjadikan orang kuat Jadi bawahannya ketimbang harus dibunuh Disini pula guys, kita jadi mengerti Kalau bawahan Kit sedang diperalat oleh Orochi Tentu saja jangan lupakan Kalau Hawkin juga ternyata sudah mengerti Kalau aliansi Lau dan Luffy berjalan baik Dan di Wano ini mereka berdua punya misi untuk kebaikan bersama Hawkin hanya penasaran Apakah Lau akan tetap berjalan di jalan ini atau tidak Mendengar ucahan Hawkin, seperti itu ya Lau lalu meninggalkannya di dalam penjara Dan dia bergegas keluar dari penjara distrik Resetsu ini Saat Lau keluar, kita jadi mengerti Kalau ada orang lain lagi yang kelihatannya akan ikut campur dalam kekacauan negeri Wano nantinya Siapa dia ya? Kok bisa mengenal Lau dan membantu membebaskannya dari penjara? Yang jelas guys, kita hanya tahu Kalau Lau juga bersekongkol dengan orang ini sekarang Kalau mimin sih, entah kenapa agak condong ke Inemaru Kyoshiro ya? Kalian tahu kan, kalau dia agak misterius selama kita digenalkan dengannya di Wano ini Tapi untuk kepastiannya Hmm, entahlah deh Kita nantikan saja pokoknya Next, kita lanjut pindah lagi ke wilayah penjara tambang di Udon ya Dan kali ini setting waktu sudah lewat sehari Yang berarti tinggal 6 hari lagi menuju final battle Onigashima Di penjara tambang ini, kita melihat sang baka Sencho sedang berapi-api penuh dengan semangat Menjalani latihan penguasaan Hakibuso tingkat tinggi Langsung diajari oleh sang bos Yakuza negeri Wano Siapa lagi kalau bukan, Kakehyo Dia melatih Luffy memukul baja-baja besar yang ada di depannya layaknya sebuah jelly saja Menurut Kakehyo disini, kunci untuk menguasa Hakibuso adalah menganggap kalau kita sedang dalam keadaan hidup dan mati Sulit untuk menang melawan musuh Dimana, kekalahan adalah yang paling besar resikonya Nah, saat kita berpikir seperti itu Maka bayangkan kalau kita sedang menggunakan semua usaha terakhir Semua tenaga-tenaga yang kita miliki Pokoknya semua kekuatan yang kita punya harus kita keluarkan hanya untuk bertahan hidup dan menang Jika berhasil, maka bukan tak mungkin ya Bagi Luffy menguasai Hakibuso tingkat tinggi yang sangat gila di Wano ini Adegan pun dipindah lagi ke wilayah Kuri di desa Amigasa Nah, setting waktu kali ini sudah maju lagi sehari sejak Luffy latihan bersama Kakehyo Atau lebih gambelannya, tinggal 5 hari lagi menuju final battle Onigashima Wow, limang dino kurang setilat loh guys Di desa Amigasa, kita melihat Kinemon sedang memberitahukan lokasi baru tempat semua pasukan yang akan melakukan penyerangan di Onigashima berkumpul Yang awalnya akan dilaksanakan di Pelabuhan Habu Karena mengambil pesan rahasia di gambar para pasukan negeri Wano ini sangat paham arti ular yang ada di gambar Tapi, karena rencana Kinemon dulu hampir terbongkar Untung saja berkat Yasue, rencana bisa berlanjut dengan dipindahnya titik lokasi yang ada di dalam pesan rahasia tersebut Dengan cara menggambarkan 2 garis di ular Dimana, hanya orang yang tahu akan nama semua pelabuhan yang ada di Wano yang akan mengerti pesan terakhir yang disampaikan oleh Yasue Menarik nih, mirip Hunter x Hunter ya Di negeri Wano, ada 6 pelabuhan Yang pertama, Pelabuhan Kairo Lalu Mogura Lalu Habu Terus Tokage Lanjut lagi Itachi Dan terakhir Neko Nama pelabuhan di Wano diambil dari nama-nama binata Nah, dalam pesan rahasia yang baru tergambar ularnya memiliki 2 garis di bawahnya Yang berarti, ini bukan hak ular lagi, melainkan kadal Jadi dengan jelas Kinemon langsung paham Kalau di wilayah Udon, tepatnya di Pelabuhan Tokagi Akan menjadi tempat dimana semua pasukan akan berkumpul untuk berlayar menuju Onigashima bareng-bareng Rencana yang hampir hancur ini Menjadi koko kembali dengan pengorbanan seorang Damyo yang sangat dicintai rakyatnya Seorang Damyo dari wilayah Hakumai Seorang ayah dari anak kecil bernama Otoko Seorang Damyo yang telah memberi julukan pada Nine Reds kabat Kalau mereka adalah sang pelindung negeri Wano Dan seorang yang bijaksana hingga Oden menghormatinya Dialah, Shimotsuke Yasue Seorang orang tua yang telah mengajarkan untuk selalu tersenyum dalam berbagai keadaan kepada sang iblis asura Roronoa Zuru Dan setelah semua tentang lokasi baru selesai dibicarakan Kinemon Tanpa basa-basi lagi, mereka langsung memulai strategi meeting di desa Amigasa ini Well, tentu saja, lagi-lagi to be continued Karena kita dipindah ke Onigashima Tapi, sebelum ke Onigashima Di sini pula terbongkar Kalau tim sebelum Final Battle terbagi menjadi 4 tim Yang pertama adalah tim perbaikan kapal Yang ada di pelabuhan Itachi Franky bertugas paling penting di sini Yang kedua, tim persiapan senjata Ada di wilayah Udon Kakek Iyo memegang kendali sambil mengajari Luffy haki busut tingkat tinggi di sini Yang ketiga, tim Recovery Sword Yang bertugas mengembalikan pedang-pedang yang lusuh dan karatan Kembali ke sedia kalanya Ada di wilayah Ringu dan dipimpin oleh salah satu dari 4 boss Yakuza yang capek itu lho Yang keempat, tim Komando Kayaknya ini adalah pusat komando untuk koordinasi lebih lanjut sebelum Final Battle Onigashima Terletak di wilayah Kibi dan dipimpin oleh salah satu dari 4 boss Yakuza yang jenggoten Next, sebelum ke menu Onigashima Ada dialog narator dari Oda Sensei yang nantinya kalau di anime akan berbicara seperti ini Ini mungkin terkesan informasi penting yang terkesan terburu-buru untuk dibongkar Sebenarnya, ada dua cara untuk memasuki negeri Wano Yang pertama adalah dengan menggunakan ikan emas yang menarik kapalmu ke atas air terjun Metode ini 50 banding 50 Karena bisa sukses, bisa juga gagal Nah, sedangkan cara yang kedua adalah masuk melewati air terjun Tentu saja, cara ini hanya berlaku jika bisa mendapat izin dari Orochi ataupun Kaido Dengan cara ini, saat kapal masuk ke air terjun, akan ada gua di dalamnya Dan pojok gua ini mengarah langsung ke Pelabuhan Mobura Dan setelah sampai ke Pelabuhan Mobura Kapal akan diangkat ke atas hingga sampai ke permukaan Nah, setelah sampai di situ Mereka bisa melakukan perjalanan melewati Hel Kumai untuk sampai ke Onigashima Keren ya? Ada cara lain ternyata untuk bisa memasuki negeri Wano dan dekat pula dengan kediaman Kaido Hmm, bisakah Luffy dan kawan-kawan menemukan cara agar bisa ke Pelabuhan Mobura Tanpa diketahui pihak Orochi ataupun Kaido? Let's wait and see aja oke Finally, kita lanjut ke bagian bikin shock Di wilayah Hakumai, Apo sudah ada di sini Dia berencana ikut pesta di malam festival api dimulai Apo tak sabar ingin melihat Golden Kagura Bagi yang bingung dengan Golden Kagura, jangan disalah artikan ini Kagura Mobile Legends ya Melainkan yang dimaksud Apo di sini adalah tradisi musik dan tarian spesial untuk berkomunikasi dengan para dewa yang hanya ada setahun sekali Oh iya, wajah apa yang sudah sekian lama kita tak melihatnya Terus kita diperlihatkan di Hakumai ini kok rasa-rasanya bikin Mimin jengkel-jengkel sendiri ya Pengen rasanya nih orang Mimin tampol pakai sandal kayu dah Oh iya, di wilayah Hakumai ini kita diperlihatkan anggota kuat lainnya dari bajak laut Kaido Mereka disebut sebagai Numbers Dan mereka ukurannya gede banget bos, seukuran Ors mungkin Akhirnya Mimin positif mengerti Numbers ini Numbers, kemungkinan besar adalah monster-monster dari bajak laut Kaido yang terdiri dari 10 orang Mulai dari S sampai 10 Terus dilanjut Jack, Queen, dan King Jadi emang bener dah, bajak laut Kaido ini referensinya kartu Remy Mimin punya teori menarik tentang ini Tapi Mimin gak bahas disini dulu ya Besok mungkin, entah besok kapan Yang jelas very soon pokoknya And finally, kita sampai ke Onigashima Dimana kejutan kalau pertarungan Kaido dan Big Mom Kemarin-kemarin hanyalah candaan saja Karena saat ini mereka berdua telah menjadi aliansi Dimana mereka akan join saling membantu sama lainnya Hingga bisa menguasai dunia Nah, setelah menguasai dunia Barulah mereka berdua saling membunuh satu sama lainnya Haha, dua Yonko Melawan aliansi Rookie Pirates, Ninja, and Samurai We will win ya Hmm, hanya waktu yang bisa menjawab semua ini Oh iya, sebelum Mimin akhiri Kalian pasti bertanya-tanya Kenapa di thumbnail ada tulisan KKN bisa penari Ya, itu karena Mimin udah baca cerita yang katanya sangat horror tersebut Dan well, bagi Mimin biasa-biasa aja tuh Malahan lebih horror di One Piece Chapter 954 ini Ada tulisan yang sangat kecil Next week is break Yang kalau di Indonesia kan Minggu depan libur Nek-neng boso Jawa Timur Lan Tengah Minggu ngarep One Piece yang nganyar gak bakal metu See you again next time Adios ye caramelos Salam Animania Yos, sekian dari Animania Kurang lebihnya minta maaf Jika ada salah pengucapan mohon dikoreksi di komentar oke guys Atau jika kalian punya pendapat pribadi Yuk kita bahas bersama Salam Animania Selamat menikmati